Selamat datang di channel Bang Subhan, channel yang membahas tentang desain grafis Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang Fit Tool Beserta teman-temannya Sebelum itu, seperti biasanya kita buka terlebih dahulu Aplikasi Adobe Illustrator-nya Nah, nanti kita juga akan membuat seperti ini dengan Fit Tool Kita langsung praktekkan ya Di Fit Tool, itu ada beberapa materi Tapi karena kalau di semua ini disampaikan Video ini akan terlalu panjang Makanya saya bikin 3 materi saja Dan 3 materi setelahnya Akan aku jelasin ke part selanjutnya Kita akan belajar tentang Fit Tool Nah, di Fit Tool ini ada 2 versi cara untuk mempraktekannya Cara yang pertama Kita hanya mengklik dalam satu kali ketukan Klik, lalu kita bisa menulis sesuai dengan keinginan kita Nama kamu siapa? Misalkan seperti itu Saya berbesar terlebih dahulu Akan lebih terlihat jelas Nah, seperti ini Ini praktek kalau kita menggunakan satu kali ketukan Untuk versi yang kedua Kita bisa menggunakan Satu kali ketukan Lalu kita langsung drag Caranya begini Kita klik disini Lalu kita tarik Nah, seperti ini Jadi, peks ini akan ditulis oleh kalian Nanti akan panjang Sesuai dengan bentuk objek garis ini Caranya Nama kamu Siapa? Kita copy Nah, ini kan Nah, ini Kan belum rata Kita bisa meratakan tulisan teks ini Sesuai dengan garis berwarna biru ini Caranya kita block terlebih dahulu CTRL plus A Lalu kita masuk ke paragraf Klik objek bentuk icon seperti ini Nah, otomatis akan sama bentuknya Lalu, untuk versi yang kedua Kita hapus terlebih dahulu ya Lalu kita akan praktek tentang Area tip tool Sebelum itu Kita buat terlebih dahulu Suatu objek Disini Aku akan buat Objek belenggaran Tekan Shift Agar presisinya seimbang Lalu lepaskan Lalu kita masuk Ke Area tip tool Kalian klik disini ya Klik Otomatis akan seperti ini ya Lalu kalian tinggal Copy paste Tentang teks yang sebelumnya Tadi kalian sudah saling Kalian tinggal tekan CTRL plus 5 Ini ya Maka bentuknya akan mengikuti Bentuk objek lingkaran ini ya Kalau mau presisnya seimbang Sama saja Kita block terlebih dahulu Block terlebih dahulu Lalu kita masuk ke paragraf Klik icon ini Maka akan seimbang Atau kita bisa posisikan di tengah Bisa posisikan di samping kiri Ataupun posisikan di kanan Sesuka hati kalian Gitu ya Kita coba menggunakan objek yang berbeda Ini kan menggunakan objek lingkaran Sekarang kita coba menggunakan objek Polygon tool Sambil tekan shift Atau presisnya seimbang Seperti cara yang di awal Kita masuk ke area Diktor Lalu klik disini Lalu kalian lepaskan Lalu kalian tinggal Copy paste saja Nah Tekan CTRL plus A Lalu masuk ke paragraf Klik icon ini Misalkan Seperti ini Seperti ini Seperti ini Agar lebih terlihat menarik Walaupun dilepasnya Maka akan tetap membentuk Seperti bentuk objek siketiga Walaupun Ini hanya sekedar Bentuk tulisan Kita hapus Kita praktekkan Untuk selanjutnya ya Kita akan belajar tentang Tip on a pipe tool Tip on a pipe tool ini Nanti kita akan membuat Bentuk seperti ini Yang sudah masuk Di video awal ini ya Tadi Lalu kita masuk Ke tip on a pipe tool Lalu klik disini ya Kalian Lalu kalian tinggal Copy paste Text yang sudah kalian salian tadi Nah seperti ini Tapi disini saya tidak akan Menggunakan ini Karena saya akan menggunakan Tulisan seperti di awal ya Saya akan menulis Tutorial Tip on pipe tool Seperti ini ya Lalu kalian bisa mempostingkan ini Agar selimbang ya Sampai Kalian bisa mempostingkan ini Berada di atas ini Dengan cara Ini ada garis Sedikit berwarna biru Sampai muncul icon Anak panah Kalian tarik kesini Secara pelan-pelan Pelan-pelan saja Nah Ini sepertinya Sudah berada di tengah Kita lepaskan Nah seperti ini ya Kalau belum di tengah Kita tarik lagi Nah mungkin Di tengah ya Kita buat lagi Seperti tadi ya Kita copy Dengan cara Tekan AET Grab Lalu lepaskan Seperti ini Kita ubah Bentuk tulisannya Menjadi Bang Subhan Bang Subhan Bang Subhan Lalu kita posisikan Tekstnya berada di bawah Pelan-pelan Nah Ini juga berada di tengah Kemungkinan ya Ya sudah Lalu kita tekan ini Klik ini Sip Klik ini Masuk ke Alix Nah ini ya Kalau kalian Tidak muncul Di Ad Ad Buat kalian Icon ini Kalian bisa Klik Window Lalu klik Ini ya Alix Nah ini Maka akan muncul Seperti ini nanti Kita buat Objek Lingkaran Lagi ya Buat Objek Lingkaran Seperti ini Nah seperti ini ya Nah lalu kalian Tadi klik Sip Ini Klik Ini Lalu kalian Klik Ini ya Seperti ini Lalu kalian Copy CTRL Lalu CTRL Seperti ini Seperti ini ya Lalu kalian Kekecin Klik Sip Tekan LK Terbesar Atur Kerlin Menjadi Satu Seperti ini Seperti ini Seperti ini ya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Lalu kalian Perkecin Tekan Sip LK Terbesar Terbesar Menjadi Tiga Ya Kalinya Lesai Hasilnya Seperti ini Seperti BVT Yang ada Di awal Seperti ini Tapi Kalau kalian Belum Paham Kalian bisa Komen Di bawah Nanti Kita bisa Sharing Sharing Bareng Terbesar Terbesar Tiga 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 Terima kasih.